Shalom 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 tapi volume naik 75% nah makanya pada masih ini kan PD mereka masih serok tambah muatan 75% volumenya 136,5 bilion ya ini buat yang ngeceke Alcoin ini BTC dominance kemarin masih di 500an ini dia 54,2 ngeri dominance nya naik ya Jadi puas-puasin lah Dominance lo naiknya Ntar cukup lo harus turun Harus banting ke bawah lagi ya Mudah-mudahan itu Tadi Ini fear and grit belum berapa Mungkin dia masih mau agak turun Makanya agak buang juga Mau turunin fear and gritnya Masih di 6-8 ya Masih grit posisi ya Mungkin dia sebab pengen di tengah Netral gitu ya Di Garis kuning Ini masih di hijau Ya kita lihat Tapi mudah-mudahan agak inilah Tadi dia daily candle Nutup di 6-7 seratus ya Tapi abis itu agak drop balik Ke 6-6 sekian Tapi mudah-mudahan ya kita harap Ketahan sih di 6-6 Ya Mudah-mudahan bisa ketahan di 6-6 Kalau 6 dalam Ini udah Sabtu ya Udah weekend kita lihat lah Dia nutup dimana Untuk weekend ini nanti Weekly candle nya Jadi kalau dia bisa tahan Ya syukur Tapi kalau gak ketahan Range seranjutnya itu di 6-3 itu ya Tapi ya mudah-mudahan Kayaknya cukup kuat sih Ketahan di 6-6 Karena kalau kita lihat Begitu di banting Itu volume naik Lumayan Lumayan tinggi loh Volume naik 75% Berarti mereka pada serok lagi Serok balik gitu ya Jadi Volumenya naik lumayan Untuk Ini Jadi Mudah-mudahan ketahan di 6-6 gitu ya Ini saya buat video Sekarang posisi BTC di 67.000 ETH di 3.221 BNB Terdiskon 5,5% Di 580 dolar Solana 151 dolar Ya SRP 54 cent Ya pada dasarnya Buangan semalam itu Lebih kurang Alcoin Terdiskon Terdiskon 15 sampai 20-an Persenan Ya Itu Kalau Buangan Dalam 24 jam ini Terdiskon Ya Tapi overall Dalam seminggu ini Kalau dilihat dari harganya Dalam Seminggu ini Terdiskon Itu sebenarnya Di atas 20% Sampai 30% Itu Koin terdiskon Ya Jadi Mudah-mudahan Udah lumayan Cukup Sampai disini Buangannya Wah Uniswap Sesuai ekspektasi Tadi Kemarin ada yang nanya Kan habis Saya bahas Uniswap Saya bilang Nanti Kalau dia drop Saya tunggu Kemarin ada yang tanya Udah Serok Uniswap Belum kan Saya bilang Belum Saya tunggu Di kepala 7 Something Nah Tadi Saya masuk Tahap Pertama Uniswap Di 7 6 5 Tadi Saya Serok Pertama Untuk Uniswap Saya baru Ambil Hari ini Untuk Uniswap Dan itu Saya serok Uniswap Untuk Nanti Sampai Mendekati Lawn V4 Itu target Saya Jadi Mungkin Sampai Di kuartal 3 Saya Hall Jadi Kalaupun Dia nanti Mantul Lagi Saya Nggak Akan TP Saya Lihat Dia Nanti Bisa Lihat Mendekati Mendekati V4 Baru Nanti Perkirakan Di situ Saya TP Ini Baru Masuk Jadi Andai Kata Nanti Masih Ada Buang Baru Saya DCA Lagi Nah Kemarin Itu Ada Yang Tanya Mungkin Ada Yang Masuk Kecepatan Dikit Tapi Bisa DCA Ini Karena Agak Terdiskon Lumayan Dia Lebih Kurang Dari Kejadian 3 Hari Ini Semenjak SEC Ini Lumayan Terdiskon 30% Ini Uniswap Udah Boleh Masuk Kalau Yang Ini Pengen Nah Buat Saya Itu Hari Ini Cuma Itu Saya Ambil Uniswap Ya Nah Untuk Apa Kita Lihat Semalam Itu Memang Ada Buangan Ini Berbagai Hal Gol Gila Gol Kemarin Ngeduh Tapi Akhirnya Dapat Lumayan Volatile Padahal Kemarin Saya Ambil Posisi Sel Di 2392 Saya Pikir Kalau Dia Di 24 Saya Masih Aman 24 Nggak Tahunya Ke 24 Pas 24 25 Gue Baru Sadar Gue Lihat Ada Suret Cinta Udah Kena Tapi Saya Belum Saya Kena Tendang Nah Pas Saya Habis Kesibukan Saya Lihat Eh Pas Saya Buka HP Ih Ada Surat Cinta Kena SL Pas Sial Posisi Di 24 25 Udah Saya Masuk Lagi Saya Tambah Muatan Lagi Shot Ya Udah Saya Biarkan Nah Ngedrop Dia Dapat Lumayan Saya TP Saya Tarik Modal Dulu Sama Yang Kena Tendang Ya Saya Biarkan Lagi Tadi Pagi Ih Ternyata Lumayan Loh Dapatnya Belemak Semalam Yang Kena Tendang Saya Malah Dapat Dua Kali Lipat Lagi Ini Masih Ada Sisa Sedikit Profit Saya Biarkan Lagi Ya Masih Ada Sisa Sedikit Profit Lagi Tidak Tidak Ambil Total Tadi Pagi Masih Ada Saya Biarkan Dulu Lihat Besok Senin Gimana Ya Karena Ya Lumayan Lah Akhirnya Dapatnya Belemak Sekali Gitu Ya Masuk Di 24 25 Jadi Ngeri Gol Semalam Ini Nah Gol Juga Sangat Anomali Ya Itu Yang Sedang Banyak Dibahas Gitu Untuk Gol Memang Satu Hal Gol Isu Geopolitik Ya Semua Tau Dengan Memanasnya Middle East Antara Israel Sama Iran Dengan Berbagai Hal Itu Salah Satu Pemicu Dan Juga Bank-bank Sentral Banyak Yang Serok Tapi Bukan Itu Saja Sampai Hari Ini Para Bos-bos Besar Penguasa Tambang Gitu Ya Mereka Juga Agak Curiga Ada Transaksi Transaksi Misterius Katanya Ini Siapa Yang Pump Juga Gitu Ya Memang Satu Hal Logikanya Betul Bank Sentral Sero Ada Yang Takut Ini Tapi Ada Yang Agak Anomali Gitu Ya Jadi Ya Ada Yang Setel Sengaja Dimainkan Gol Ini Pertama Salah Satu Yang Dicurigai Itu Dari Mereka Break Gitu Ya Untuk Makin Menekan Dolar Ya Dari Dan Dolar Anomali Juga Melawan Arus Padahal Ekonomi Datanya Jelek Ya Tapi Menguat Ya Malah Menguat Ya Padahal Kalau kita Lihat Semalam Kenapa Buangan Juga Orang Agak Lihat Takut Itu Semalam Data Inflasinya Michigan One Yes Inflation Expectation Itu Naik Juga Yang Dari 2,9 Naik 3,1 Sedangkan Michigan 5 Yes Inflation Expectation Itu Yang Diperkirakan 2,8 Naik Juga 3,0 Persen Ya Padahal Ini Kan Sebenarnya Berarti Tidak Bagus Itu Sebenarnya Efeknya Seharusnya Dolar Melemah Ya Tapi Justru Dia punya Dolar Menguat Gitu Ya Nah Jadi Market Sebenarnya Agak Rada Anomali Gitu Ya Tapi Overall Ini Sementara Jadi Kadang Koncang Kancing Ya Setelan Market Kadang Lagi Mau Dibuang Ya Apa Tapi Ya Tenang Gak Usah Terlalu Takut Buat Cuan Army Yang Udah Sama Berapa Tahun Lewat Saya Gak Pusing Cuma Kalau Yang Newbie Newbie Yang Baru Masuk Disini Ya Mungkin Nanti Ya Pada Ngoce Pada Apa Kan Tapi Tapi Cuan Cuan Army Yang Ini Udah Lihat Keluar Hording Mi Udah Semangat Tau Dia Bantingan Lebih Daset Aja Udah Kita Hadapi Apalagi Bantingan Ini Ya Mudah Mudahan Kalau Kita Lihat Bantingan Alcoin Harusnya Udah Cukup Hari Ini Dia Dikisaran Total Dalam Seminggu Ini Sekitar 25 Sampai 35 Persen Kita Bilang Kita Ambil Rendis Itu Harusnya Udah Cukup Kalau Dilihat Dari Gerak Dalam Setengah Tahun Ini Ya Dia Koreksi Itu Lebih Kurang Di 20 Persen Gitu Ya BTC Alcoin Juga Dikisaran 20 Sampai 30 Persen Gitu Ya Yang Kemarin Terakhir Yang Bantingan Ke 60 60 Ribu Waktu Itu Ya Lebih Kurang Juga Dikisaran Begitu Nah Ini Juga Kayaknya Bantingan Ini Udah Harusnya Cukup Sih Kalau Lihat Ininya Ya Dikisaran 25 Sampai 35 Persen Yaitu Harapan Kita Untuk Reset Alcoin Udah Cukup Sih Ya Mudah Mudah Nanti Pelan Pelan Recovery Ya Jadi Buat Yang Sangkut Haul Aja Dulu Ya Nggak usah Apa Terlalu Takut Ngedapi Market Ya Ini Porto 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 Jangan Taruh Ke Satu Keranjang Jangan Terpengaruh Sama Orang Ada Orang Ah Emas Begini Begitu Ngapain Ambil Emas Ini Itu Ya Kan Sekarang Nah Buktinya Saat Kripto Anda Nggak Cuan Di Emas Anda Cuan Ya Jadi Kita Tetap Ketawa Ngadapi Market Itu Kita Santai Oh Yang Satu Lagi Diskon Lagi Ini Ya Biarkan Kita Lihat Yang Disini Gitu Ya Kan Ini Ada Beberapa Cuan Army Saya Tau Yang Tiap Kali Dari Empat Tahun Lalu Saya Suruh Pas Ada Diskon Saya Suruh Cicil Emas Cicil Emas Nah Yang Udah Cicil Hari Ini Pasti Ketawa Ketawa Ya Kan Lihat Hasil Nah Itu Jadi Sekali Lagi Selalu Bagi Porto Ya Dan Saya Tetap Untuk Saya Pribadi Karena Saya Ya Let's say Saya Ini All Fashion All Thinking Saya Masih Lebih Mencondong Suka Pegang Fisik Ya Jadi Semangat Untuk Ini Karena Kelihatan Gitu Yang Kita Hold Gitu Ya Jadi Pas Lagi Naik Gitu Pas Kita Pegang Emas Kita Perak Elus Bentar Itu Semangat Sekali Gitu Ada Feelnya Gitu Nah Kalau Anda Beli Emas Digital Anda Cuma Lihat Gitu Gak Ada Feelnya Gerti Gak Jadi Beda Si Apalagi Saya Dementu Platinum Palladium Gitu Itu Gak Gak Tau Saya Demen Sekali Platinum Gitu Itu Pas Saat Pegang Kita Ngerasain Beratnya Ada Satu Feel Yang Sulit Di Ini Gitu Maka Saya Senang Fisik Begitu Ada Feel Sesuatu Mungkin Anda Yang Belum Pernah Ini Anda Gak 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 Ngerti Tapi Kalau Anda Pernah Hall Anda Rasakan Itu Wah Begini Apalagi Pas Naik Harga Itu Rasanya Itu Beda Gitu Ya Tetap Saya Dengan Kemajuan Zaman Ada Crypto Tapi Masih Tetap Crypto Saya Overall Dari Asset Cuma 20% Jadi Marilah Kita Santai Lihat Market Ini Gak Usah Terlalu Stress Karena Market Sudah Up Yang Stress Ini Pasti Yang Selalu Kejar Yang Fomo Itu Anda Kena Di Top Pasti Anda Ini Tapi Kalau Anda Serok Selalu Saat Merah Jadi Kalau Saat Merah Dia Ngedrop Lagi Anda DCA Juga Gampang Nanti Pas Mantul Lagi Kejemput Cepet Cuan Cepet Jadi Maka Waktu Dari Bulan Bulan Kemarin Ada Kok Bisa Serok Saya Selalu Bilang Serok Sat Merah Bukan Sat Hijau Itulah Maksud Saya Nah Saat Begini Anda Mau Serok Ya Ini Ya Kan Nah Kemarin Itu Udah Serok Gak Papa Karena Pas Dia Udah Buang Diskon Asal Anda Bukan Serok Saat Hijau Lagi Dia Hype Nah Itu Anda Sekarang Pahit Untuk Ketawa Sulit Gitu Ya Kan Kecuali Anda Ada Dana Untuk Lakukan DCA Ya Biar Nanti Biar Lebih Cepet Ngejar Untuk Balik Gitu Ya Modal Jadi Begitu Aja Di Hari Sabtu Ini Relax Kita Lihat Aja Ininya Kemana Aranya Saya Yakin Nanti Market Akan Mantul Balik Ya Karena Ini Bukan Saat Beristan Ya Ini Walaupun Gejolak Gejolak Ya Tapi Nanti Tetap Dia Akan Diolah Lagi Kadang Setelan Market Harus Di Ini Dulu Di Harus Turunin Dulu Turunin Sebagian Penumpang Dulu Ya Kan Yang Mentalnya Udah Goyang Yang Ketakutan Out Dulu Ya Kan Nah Baru Nanti Dia Setel Lagi Dan Kalau Nggak Salah Senen Senen Nanti Hongkong Itu Akan Live Dia Punya ETF Ya BTC Jadi Kita Lihatlah Menata Nanti Lebih Positif Kalau Nggak Juga Ya Tunggu Aja Pembalikan Arak Oke Begitu Aja Video Di hari Weekend Ini Tetap Hold Semangat Jangan Takut Oke Salam Sari Dari Tokyo God Bless You All Be Blessed Be Blessed Be Blessed Emmanuel Hallelujah